Punya persiapan untuk menghadapi hari kematian Ini potongan terakhir dari masalah takwa Saya pernah teman-teman sekalian mengadakan pelatihan di kota Makassar waktu itu Pelatihan itu tentang masalah kematian Setelah 2 jam saya membahas masalah kematian waktu itu Kemudian saya minta panitia-panitia tolong siapin kain kafan Menyan-menyannya orang mati Gerandahnya Dan di sebelah masjid galikan saya liang lahat Baik Ustaz, dilakukanlah sama panitianya Setelah 2 jam saya cerai Kemudian saya bilang Bapak Ibu sekalian, kebetulan Ibu itu di lantai 2 ada panitianya sendiri perempuan Sudah kami atur sebelumnya Saya bilang, Bapak Ibu sekalian saya ada pelatihan Siapa yang mau ikut Coba-coba jadi jenazah 5 menit 5 menit saja saya minta, gak lebih dari itu Ada yang angkat tangan Saya Ustaz, kebetulan Bapak ini tukang batu Adiknya dia kembar Selalu hadir di pengajian saya Jadi diajak kakaknya ikut Saya Ustaz mau coba, baik silahkan Tapi ingat, nanti Bapak begitu naik disini di atas meja Yang disiapkan panitia ada kain kafan sudah ditebar Tidur, baring disini tutup matanya Lalu pasrahkan Jangan bantah, jangan ngomong dengan apa Biarkan panitia bergerak Membungkus kain kafan segala Insya Allah aman Saya bilang gitu Kemudian renungi semua apa yang saya ucapkan Dia bilang, baik Ustaz Nanti ada di atas meja Begitu ada di atas meja Subhanallah panitia sudah mulai Menggulung kain kafan itu Begitu diletakkan di tubuhnya Ini Bapak ini sudah tutup mata Tersentuh pipinya Nangis luar biasa dia Nangis terisak-isak Bapak ini Terus saya bilang Pak, bayangkan sekarang Hirup-hirup di masjid ini Saya bilang gitu Orang ketawa, orang ngomong Kebetulan anak adik dia yang kembar Yang sering ikut pengajian saya Di sebelah kakaknya Di sebelah meja itu Dan membayangkan kalau kakaknya meninggal benar Adiknya menangis Adiknya yang kembar ini menangis Yang murid saya Kemudian si Bapak ini Mendengarkan tangisan Saya bilang, ini adik Anda lagi menangis Membayangkan Anda meninggal dunia Bayangkan semua hirup-hirup di masjid ini Adalah suara di rumah Anda Pada saat Anda meninggal Anda bahkan tidak bisa protes Mengatakan jangan ribut Atau panitia meletakkan tangan kiri Tangan kanan di atas tangan kiri Di dada, tidak bisa protes Ini sekarang kapas Ditaruh sedikit menyand Ini bau-bau yang memang sudah usus Untuk orang mati Renungi Kau diletakkan sedikit saja di kapas Ditaruh di dekat hidungnya Di dekat kupinya Inilah baunya Lalu saya bilang Bayangkan sekarang Semua peluang amal salih Yang Anda punya kesempatan mengerjakan Anda tidak kerjakan Bayangkan semuanya Ada kesempatan puasa Tidak mau puasa Sempatan solat Tidak mau solat Sempatan solat Tidak mau solat Semua disiasiain Dan Anda memerlukan satu pahala sekarang Untuk masuk ke surga Bayangkan sebaliknya Berapa banyak peluang dosa Yang Anda tidak sia-siakan Semua diiyakan Ada kesempatan zina-zina Sempatan bohong-bohong Sempatan riba-riba Semua dikerjakan Dan Anda tidak sempat taubat Sekarang Allah akan hukum Anda Allah akan hukum Sekarang akan dihukum Setelah itu dia menangis Kemudian Jemaah juga ada yang beberapa Yang sempat menangis Waktu itu Lalu saya bilang Panitia tolong bantu Angkat Bapak ini naikkan ke geranda Diangkatlah Saya bilang Bapak tetap tutup mata Renungi Bayangkan Kalau Tangan-tangan panitia ini Tangan-tangan memang orang Yang sedang mengurus jenazah Anda Sebentar lagi Anda akan kami letakkan di geranda Dan resapi tubuh Anda Tersentuh dengan Besi-besi stand list Memang yang dibuat Itu bukan dari kayu Ini gerandanya Naik dari situ Lalu saya sambil Bilang silahkan Panitia bawa ke tiang lahat Di sebelah masjid Saya sambil ikuti Pakai mix Saya bilang Pak Ini di titik terakhir Anda Bersama kami Bayangkan semua ini Rumah Anda akan Anda tinggalkan Kendaraan akan Anda tinggalkan Semua akan ditinggalkan Tiba di sebelah liang lahat Itu ada beberapa Jemaah yang sempat Lihat dari jendela masjid Ada juga yang ikut keluar Kemudian saya turun ke liang lahatnya Saya buatin gumpalan tanah Ya ini sunnah Nabi SAW Lalu diletakkan Lalu diturunkan Saya bilang Bapak jangan buka mata Sekarang jasadnya Bapak Kan kami turunkan liang lahat Diturunkan oleh panitia Kemudian ditaruh Lalu diletakkan Kepalanya di tanah itu memang Lalu saya keluar Panitia keluar Ditutup dengan kain Saya bilang Pak sekarang buka matanya Inilah rumah Anda sekarang Satu kali dua meter Mau rumahnya seribu kali seribu meter Tetap ini terakhirnya Tanah ini Dan hanya Anda Dengan amal Anda sekarang Gak ada lagi Kerabat Harta semua akan pulang nih Setelah itu saya bilang Panitia sudah Angkat Setelah mungkin hitungan satu menit Ini Ini durasi kurang dari lima menit ya Proses ini kurang dari lima menit Seperti saya jelaskan Cuma dua menit setengah Ini luar biasa Selesai Saya bilang Pak keluar Begitu dia keluar Jemaah sekarang Sempoyongan Bapak itu Kemudian masuk ke masjid Saya kasih Mik Pak Tolong ceritain ke jemaah Bagaimana rasanya Jadi jenazah lima menit Itu dia pegang Mik gemetar Ustaz saya tobat Ustaz Saya durhaka sama orang tua Saya gak sholat Saya begini Ini diceritain keburukan-keburukan dia Seperti daripadanya tidak ada orang Jemaah ini ribuan orang yang hadir Itu dia gemetar ketakutan Dia terus Banyak orang yang menangis Membayangkan juga dirinya Selesai Bapak ini Saya suruh siapa lagi yang kedua Siapa lagi yang ketiga Sampai lima orang yang coba waktu itu Selesai langsung Saya tutup pengajian Saya bilang Bapak ibu sekalian Ada ibu-ibu yang coba di atas Sampai pinsan Terus saya bilang Bapak ibu sekalian Ini cuma praktek Pelatihan Satu waktu Demi Allah Anda akan dibungkus Kain kafan Dan tidak kembali lagi Sekarang masih bisa kembali Jangan tunggu penyesalan pada saat itu Terbanyak amal soleh Jangan terpengaruh dengan Lisan-lisannya syaitan Yang selalu mengatakan Kamu alim ya Kamu begini ya Iya Jawab Tidak usah ragu Ini baru dibilang Kamu alim ya Cabut kopianya Ganti jilbabnya Kembali lagi ke masa jahiliahnya Subhanallah Lisan-lisannya dia cuma Pujian dan ancaman orang itu Kebijakan orang Cuma sepanjang lidahnya Kalau dia bilang Kamu hebat ya Kamu kaya ya Kamu pintar ya Cuma sepanjang lidah Jangan gila-gila dengan Pujian dunia itu Dan juga kalau dia Hardik kita Kamu jelek Kamu begini Cuma sepanjang lidahnya Tidak lebih dari itu Tidak usah khawatir Itu tidak nusuk badan kita kok Jadi tidak usah terlalu terpengaruh Dengan ini Kita berubah-berubah Memang harusnya begitu Karena mati akan datang Jemaah sekalian Ingat Orang seperti saya Dan teman-teman da'i yang lain Kami ini mungkin Allah jadikan Bukan cuma mungkin Memang Allah jadikan Penyebab informasi dari Allah Sampai kepada anda semua Maka harus jadikan sebagai pegangan Karena manusia yang pintar Manusia yang mau mengubah dirinya Menjadi lebih baik Dan bukan menjadi lebih buruk Ingat Orang kalau jadi lebih baik Maka pasti akan lebih baik hidupnya Saya tutup dengan perkataan saya Saya pernah Sering sebenarnya Saya telepon-teleponan Sama teman dekat saya Di Saudi Namanya Dr. Hussein Deman dekat saya di Madinah Sekarang beliau doktor Dan beliau dosen Di kampus kami di Madinah Subhanallah Berapa saat gitu Kalau dia telepon Atau saya telepon Sering ngobrol-ngobrol Dan saya pernah bilang Akhi daripada kita ngobrol Hal-hal yang umum Lebih baik kita saling menasehatin Satu waktu saya telepon Langsung dia bilang Khalid Enti aja yang mulai nasihat Kamu yang mulai nasihat Saya bilang baik lah Saya yang nasihatin Saya bilang begini akhi Siapa orang yang paling Antum kagumi Yang paling Antakagumi di Saudi Yang paling kamu kagumi Di Saudi siapa Yang kamu anggap Orang itu di dunia sukses Di dunia dapat Semua masalah Yang dia inginkan Apa yang dia inginkan Di akhirat Kamu sudah yakin Dia masuk surga Dia sempat bilang Syekh Bimbas Dia bilang Saya Syekh Bimbas Syekh Bimbas ini seorang Mufti di Saudi Orangnya Masya Allah Kaya raya Setiap hari itu Syekh Bimbas kerjanya Di rumahnya Ini salah satu kebaikannya ya Itu di rumahnya Ada tempat Di skat Itu kan Dipasang AC Itu dibuat makanan Untuk 600 orang Di siang hari Makan gratis Malam 600 orang Tiap hari 1200 orang Gratis Sampai tukang sampah Tukang sabu Sudah tahu ini rumah Ada makan gratis Rumahnya beliau Itu dari sekian Banyak kebaikan Yang beliau lakukan Dan tersebar semua Setelah beliau meninggal dunia Subhanallah Yang jelas Dia bilang Syekh Bimbas Kenapa Syekh Bimbas ini Karena orang alim Kaya raya di dunia Ilmunya menyebar Dan pastilah Dengan kebaikan itu Kita tahu dengan Kaya kira kita Di akhirat akan masuk surga Dia bilang Syekh Bimbas Saya bilang baik Menurut kamu sekarang Syekh Bimbas sudah masuk Kira-kira masuk surga Dia bilang iya Ini yang kita percaya Dari sunnah nabi Orang kalau beriman Bernama saya masuk surga Baiklah Saya bilang akhi Ini nasihat saya Dan ini nasihat saya juga Untuk jemaah semua Saya bilang akhi Syekh Bimbas Sudah meninggal Dan dia dapat Apa yang sudah dia lakukan Apa yang kamu sangka Insya Allah dia dapat Ilmunya sudah nyebar Dia sudah berikan makan Orang banyak Dia juga sekarang Sudah Insya Allah sudah masuk surga Artinya Allah SWT Targetkan hidupnya Masuk surga Tinggal melalui alam barzah Nanti di akhirat Masuk surga Itu Syekh Bimbas Sudah dapat Apa yang dia Apa yang kamu katakan Sudah benar didapat Tapi Yang penting adalah Jadikan dirimu Seperti Bimbas Sebelum kau meninggal Artinya Kesempatan sekarang Mumpung hidup Cari orang soleh Yang pasti Kalau orang sebutin Namanya Orang harum Cari diri Jadikan jadi kita Seperti dia Jangan kita meninggal Teman-teman sekarang Orang mana bersyukur Kalau kita meninggal Ada orang Semoga Allah meninggal Orang bilang Alhamdulillah dia mati Luar biasa Kita mau Kalau kita meninggal Orang bilang Oh Masya Allah Itu orang soleh Oh Masya Allah Dia dulu pernah begini Lalu ternukil Kisah-kisah Subhanallah Orang yang ikhlas Dalam hidupnya Itu cirinya Kata ulama Kalau dia meninggal Kisah tentang dirinya Banyak dinukil nanti Setelah dia meninggal Itu makin nyebar Seperti kisah tadi Banyak kisah-kisah Orang-orang soleh Yang kita sebutkan Itu dari tahun berapa Sudah lama Tapi Allah nukil Jadi pelajaran Jadi pelajaran Jadi amal jariah Buat mereka Karena keikhlasannya Jadi kita harus menjadi Orang-orang yang Kalau kita di dunia Berhasil Akhirnya juga kita Mendapatkan berhasil Tolok ukurnya Kalau meninggal Orang bisa menilai Oh ini baik atau buruk Kan gitu Itu patokannya Terima kasih telah menonton